Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tes dulu ya ini unitnya dari produknya SP G4010 ini saya tes dulu unitnya ini bisa juga buat krisi ya dan juga buat dokumen ukuran hanya sampai 4 buat edihartono S di tokopedia saya tes dulu unitnya ini saya sudah masuk di tadi scan krisi untuk preview ya ini hanya bagian di preview saya coba preview ulang biar ketahuan nanti proses scanning preview nya nah seperti ini ini adalah scan preview nya ya karena ini biar gak kebanyakan jadi saya ambil salah satu aja tinggal kita klik disini delete kalau misalkan mau ambil semua diambil semua aja nanti tinggal disondisikan aja ya tapi disini saya cuma ambil satu frame aja ini ada delete selection jadi saya ambil frame yang ini jadi saya klik finish jadi tunggu sampai prosesnya nanti selesai ya ini saya tes klik finish terlebih dahulu karena tadi saya tes sudah kebanyakan kebanyakan anggung sayangnya tes di bagian klik untuk ppi nya saya pakai 300 untuk saat ini nanti kita lihat untuk pengaturannya ya setelah nanti setting di kliknya ini nanti kita buka dulu aja nanti diperhatikan di kolom finish ini nanti kalau misalkan sudah selesai nanti dia akan berwarna kuning ya disini kan belum nanti disini akan berwarna kuning kita klik down nah ini dia untuk kasih foto yang barusan ya nah ini dia untuk kasih foto yang barusan ya seperti ini ini dia hasil yang barusan ini formatnya jpeg saya pakai 300 ppi ya dan untuk pengaturannya saya kembali lagi untuk pengaturannya masuk ke negatif file gitu nih negatif file ini ya ini harus dicentang negatif file terus nanti disini ada negatif TMA ini ada settingannya gitu nih ini negatif TMA ya terus formatnya jpeg disini baru klik scan gitu ya untuk kembali ke settingan yang tadi nah untuk yang dokumen kembali lagi nah ini formatnya jadi dokumen to pdf file lihat disini dokumen to pdf file ini ya ini terus masuk ke PPI ya disini bahasanya PPI bukan DPI maksud disini terserah mau pakai 300 atau 200 ranknya sampai 4800 dari 25 sampai 4800 saya pakai di 200 aja ya gak apa-apa hanya sekedar buat tes subnya jangan lupa dicentang ini untuk mempertajam dari hasil scannya ya ini juga ada beberapa settingan kalau diperlukan silahkan dicentang oke kita klik ok untuk formatnya disini saya pakainya ini bisa jpeg ya jpeg dan juga sudah ada pdf ini nya ganti dokumen untuk dokumennya ya karena dokumennya saya gak selesai nah disini tambahannya jadi ada banyak nih kalau misalkan jadi dokumen disini bisa pakai pdf ini formatnya pdf saya pakai tinggal diganti diganti aja ini nya bentar ini masih kerisiknya masih nyawa jadi saya ganti dulu tinggal disakut aja seperti ini kita tutup pasang kembali bisa tes dokumennya ya untuk ukuran kertasnya A4 saya taruh disini dan ini diposisikan di sudut kanan bagian atas saya tutup untuk settingannya disini dokumen to pdf file yang tadi ini grass or feeder pakai dokumen ya settingan nya 300 formatnya pdf ya tinggal kita scan ini ada juga ini ada juga kan namanya fire tv nya nanti untuk penyimpan nya ada di c dokumen my scan biasa kita scan lantuk ini proses scanning nya ya harap ditunggu aja lagi masih proses preparing proses scanning nya ya tunggu sampai proses disini ada kuning nah seperti ini kuning kita klik finish udah selesai kita lihat di c ya di dokumen my scan kita lihat ini oke Terima kasih. Nah, ini dia hasilnya. Alhamdulillah bagus ya, putih, bersih. Untuk tulisannya juga masih jelas ini ya. Masih jelas, masih jelas kelihatan. Oke, sekian terima kasih buat Pak Edi ya di Tokopedia. Edi Hartanto di Tokopedia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.